selamat menikmati subhanahu wa ta'ala sahabat yang mulia Abu Hurairah meriwayatkan bosanya Rasulullah mengisahkan tentang Ibrahim khadilullah kekasih Allah Nabi Ibrahim tentang kejadian yang akan beliau alami kelak di akhirat yalqa Ibrahim abahu azar kelak di hari kiamat kelak yalqa Ibrahim abahu azar yawmal kiamat Ibrahim AS akan bertemu dengan bapaknya yang bernama Azar di hari akhirat kelak wa'ala wajihi azar qataratun waghabaratun ketika itu Azar dalam kondisi yang sangat mengenaskan mukanya sangat hitam berdebu benar-benar dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun Ibrahim AS mengenali dia adalah bapaknya Ibrahim berkata kepada ayahnya ketika itu bukankah wahai bapakku bukankah aku pernah dulu berkata kepada engkau jangan pernah bermaksiat jangan pernah engkau menentangku hari ini aku tidak akan menentangmu wahina ini ucapan ayah Ibrahim Azar ketika itu lantas Ibrahim AS bergegas beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk memberikan syafaat kepada ayahnya beliau berdoa meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena syafaat tidak mungkin tidak mungkin bisa diberikan oleh seorang mahluk betapapun mulianya mahluk tersebut tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim faham akan hal ini maka dia meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi innaka wa'attani alla tukhzini yawmal qiyamah yawma yub'athun wahai Rabku sesungguhnya engkau engkau berjanji untuk tidak akan menghinakan aku disaat manusia dibangkitkan ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat as-suara ayat yang ke-87 Allah mengabarkan disitu doa Ibrahim alihissalam ketika semasa di dunia Ibrahim alihissalam pernah berdoa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqan bin sani janganlah engkau hinakan aku Ya Allah subhanahu wa ta'ala di hari kelak manusia dibangkitkan hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang suci dengan hati yang selamat rupa-rupanya Ibrahim alihissalam berusaha untuk mendapatkan izin syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bapaknya kita tahu bapaknya mati dalam kekafiran dan Ibrahim ketika itu bertawassul dengan doa yang pernah beliau ucapkan semasa hidupnya wala tukhzini yawma yub'athun fa'ayyukhizin kata beliau fa'ayyukhizin akhza min abil abad kehinaan apa yang lebih hina daripada seorang anak dijauhkan dari bapaknya ya jadi seolah-olah Ibrahim ketika itu seolah-olah hendak mengatakan seperti ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sesungguhnya kehinaan apa yang lebih hina rasa malu apa yang lebih hebat ya manakala aku Ibrahim ternyata memiliki seorang ayah yang kafir apa yang akan dikatakan oleh hamba-hambamu di hari ini di hari akhirat tersebut sungguh ini adalah sesuatu yang sangat memalukan ya Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat menghinakan maka tolong jangan hinakan aku tolong selamatkan bapakku seolah-olah Ibrahim hendak berkata demikian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia meminta izin untuk bisa memberikan syafaat untuk ayahnya agar ayahnya selamat namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala inni harramtul jannata alal kafirin wahai Ibrahim wahai Ibrahim kekasihku sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir bagi orang-orang musyrik yang menyukutukan aku dengan ibadahnya dalam ibadahnya tidak ada ampun bagi ayah Ibrahim alaihissalam padahal kita tahu kedudukan Ibrahim yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Allah tidak memberikan izin syafaat bagi Ibrahim untuk ayahnya kemudian dikatakan kepada Ibrahim alaihissalam ya Ibrahim ma tahta rijlaik wahai Ibrahim lihatlah di bawah apa yang ada di bawah kakimu pandanglah ke bawah fa yantur kemudian Ibrahim ketika itu melihat ke bawah fa idahuwa bidhiqin multatakhin ya maka dia melihat ayahnya benar-benar dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dirubah bentuknya seperti anjing hutan yang sangat hina kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka waliyahudzubillah hadith ini sahih dirubahkan oleh Imam Al-Bukhari saudaraku yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwasannya yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini bahwasannya syafaat itu hak murni Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada mahluk manapun betapapun mulianya mahluk tersebut yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala termasuk Ibrahim tidak bisa karena syafaat bukan milik siapa-siapa milik Allah semata Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran kullillahi syafaat jami'ah katakanlah Muhammad katakanlah bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah semata bahkan Rasulullah dikisahkan dalam hadis syafaat yang panjang beliau ketika hendak memberikan syafaat apa yang pertama kali beliau lakukan beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau bersujud dihadapan Allah di bawah arash dengan sujud yang sangat lama beliau membaca pujian-pujian dan doa yang diilhamkan oleh Allah kepada beliau ketika itu dan beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali setelah Allah mengatakan kepada beliau Ya Muhammad irfa' rasak wa sal tu'tah wa syfa' tu syafa' wahai Muhammad angkatlah kepalamu mintalah engkau akan dikabulkan berikanlah syafaat engkau sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat baru kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk umatnya kemudian disebutkan dalam hadith tersebut Rasulullah bolak-balik untuk kembali meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kembali diberikan izin memberikan syafaat tambahan syafaat bolak-balik disebutkan dalam hadith tersebut ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya hak Allah semata dan syafaat tidak bisa terwujud kecuali atas izin Allah dan kepada siapa yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menegaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Najm ayat yang ke-26 betapa banyak malaikat yang ada di langit malaikat-malaikat yang tinggi yang mulia yang di langit Allah menghususkan penyebutan yang di langit disini untuk menunjukkan kemuliaan mereka malaikat-malaikat yang tinggi yang mulia itu saja tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun tidak akan memberikan manfaat apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah para malaikat tersebut kecuali setelah ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama setelah ada izin dari Allah ya kepada pemberi syafaat tersebut untuk memberikan syafaat dan orang-orang yang memberikan syafaat ini dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak setiap orang dan orang yang hendak diberikan syafaat ini juga syaratnya adalah mereka dikehendaki oleh Allah dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa keridoan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah kita tidak berhak mendapatkan syafaat dari para malaikat atau orang-orang yang terpilih orang-orang yang salah karena dalam sebuah hadith yang sahih disebutkan ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah salallahu wa ta'ala siapakah manusia yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak kata Rasulullah as'adun nasi as'adun nasi bisyafaat yawmal qiyamah mangkala la ilaha illallah khalisan min kalbih orang yang paling bahagia akan mendapatkan syafaatku kelak adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ya tentu saja dia mengucapkannya dengan pemahaman pemahaman tentang syarat-syarat la ilaha illallah dia faham apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah sehingga dia bisa menghindarinya dia faham konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah sehingga dia mengamalkannya dia mengucapkannya dengan tulus dengan ikhlas inilah yang akan mendapatkan syafaat yang berarti mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang melakukan kesyirikan orang yang beribadah kepada selain Allah disamping dia beribadah kepada Allah orang yang bergantung kepada selain Allah dia meminta kepada selain Allah dia mencintai atau takut kepada selain Allah sebagaimana dia cinta kepada Allah dan takut kepada Allah maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan keridoan Allah yang berarti dia tidak akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w. semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati